Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diculuki syahid hidup Kisah sahabat yang rela tahan 79 luka Untuk selamatkan Rasulullah Tolhah Ubaidillah bin Usman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murah bin Ka'ab bin Luwai Yaitu ibunya bernama Asyafah binti Al-Hadromi Ia seorang pemuda Quraish yang memiliki profesi sebagai saudagar meski masih muda Tolhah bin Ubaidillah punya kelebihan dalam strategi berdagang Ia cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua Pada suatu ketika Tolhah bin Ubaidillah dan rombongan pergi ke Syam di Busro Tolhah bin Ubaidillah mengalami peristiwa menarik yang mengubah garis hidupnya Tiba-tiba seseorang pendeta berteriak-teriak Wahai para pedagang apakah diantara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah Kata pendeta Iya aku penduduk kota Mekah Jawab Tolhah bin Ubaidillah Pendeta itu mengungkapkan akan hadir seorang nabi bernama Ahmad Sebagai nabi penutup yang berasal dari Mekah Yang kemudian membawanya memeluk Islam Suku berusaha mengeluarkannya dari Islam Mulain dengan bujuk rayu Namun karena Tolhah bin Ubaidillah sangat kokoh Mereka akhirnya bertindak kasar Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu Kelampok pemuda mengiringnya dengan tangan terbelenggu di lehernya Orang-orang berlari sambil mendorong memacu dan memukul kepalanya Dan ada seorang wanita tua yang terus berteriak mencacimaki Tolhah bin Ubaidillah Dalam perang Uhud Saat itu barisan kaum muslimin terpesah Belah dan kocar kacit Dari samping Rasulullah yang tersisa di dekat pelewah hanya sebelas orang ansur Dan Tolhah bin Ubaidillah dari Muhajirin Rasulullah Tolhah bin Ubaidillah mengajukan dari pertama kali tanpa senantiasi ditahan oleh Rasulullah Dan diperintahkan untuk tetap di tempat sampai sebelas prajurit menemui syahid Dan tinggal Tolhah Majulah Tolhah bin Ubaidillah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar menerjang ke arah musuh dan mengusir mereka Setelah peristiwa itu Tolhah bin Ubaidillah ketika ditemukan ia dalam kondisi pingsan Sedangkan badannya berlumuran darah segar Tak kurang 79 luka bekas tebasan pedang tusungan tombak dan lembaran panah yang memenuhi tubuhnya Pergelangan tangannya putus sebelah saat dikiranya bahwa sudah gugur Ternyata dia masih hidup karena itulah gelar syahid yang hidup Diberikan Rasulullah SAW Itulah kisah sahabat Tolhah bin Ubaidillah yang dijeluki gelar syahid yang hidup Yang diberikan Rasulullah SAW Semoga bermanfaat Terima kasih